Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi, yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam negara bagian di Sarawak, Malaysia. Ibu kota negara Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan, dengan posisi ibu kota Bandar Seri Begawan ini berada di sebelah utara muara Sungai Brunei. Pada tahun 2019, total populasi di Brunei Darussalam tercatat 459.500 orang, terdiri dari 244.500 laki-laki dan 215.000 perempuan. Dalam populasi tersebut, sekitar 80.000 orang tinggal di ibu kota negara Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam ini, memiliki unit mata uang resmi adalah ringgit Brunei, namun biasa disebut dolar Brunei. Nilai dolar Brunei sama dengan nilai dolar Singapura, Parity Agreement 1 dolar Brunei. Suku bangsa, bahasa, dan agama suku bangsa atau etnis yang ada di negara Brunei Darussalam, terdiri-terdiri dari 302.200 orang ras Melayu, 47.200 keturunan China dan 110.100 berlatar belakang suku Kedayan, Tutong, Belait, Bisaya, Dusun dan Murud, serta lainnya JPKE 2021. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu, namun bahasa Inggris masih dipergunakan secara luas di kalangan pemerintah, perusahaan dan sekolah. Sementara untuk agama, warga Brunei beragama Islam 67%, Kristen 10%, Buddha 13% dan animisme serta aliran kepercayaan 10%, yang pada umumnya dianut non-Melayu. Nama Raja atau Sultan Negara Brunei Darussalam, yaitu Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Wadaullah, adalah putra dari almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sabdul Hayri Wadin. Brunei Darussalam adalah negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara ini terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, Borneo, dan berbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darussalam hanya berjumlah 370 ribu orang. Dilihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah merdeka pada tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah Islam dalam perundangan negara. Untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat, didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Tak hanya dalam negeri, untuk menunjukkan semangat kebersamaan dengan masyarakat Islam dan global, Brunei juga terlibat aktif dalam berbagai forum resmi, baik di dunia Islam maupun internasional. Sama seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan mashab syafi'i, di Brunei juga demikian. Perbedaannya di Indonesia menggunakan hukum KUHP atau Undang-Undang Dasar 1945, alangkah mulianya di Brunei ini, konsep akidah yang dipegang adalah ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan, sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep Melayu Islam beraja sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini, Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hasan al-Bolkiyah. Dan, Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.